Hai semua senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman-teman apa kabar mudah-mudahan kabarnya baik ya dan kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat konektor masker rajut dengan model seperti ini kita akan menggunakan benang rajut poliindo ya jenis poliester ya kemudian hakpen dengan ukuran 4 yang ini lalu korek api jangan lupa terus jarum tapestry dan juga dua buah kancing untuk mengaitkan maskernya nanti di ujung-ujung seperti ini ya Nah tapi jangan lupa juga teman-teman untuk subscribe kemudian like video ini boleh juga di-share kemudian boleh juga komen kalau ada yang ditanyakan dan tentu saja mudah-mudahan nantinya ini bisa diikuti dengan mudah nah sekarang itu kita mulai saja bagaimana cara membuat konektor konektor masker rajutnya untuk membuat konektor ini kita memerlukan rantai dengan kelipatan 3 plus 2 nah disini saya akan membuat rantai sebanyak 39 ditambah 2 karena kelipatan berarti total rantai yang saya buat adalah 41 nah ini sudah ada 41 rantai kemudian di rantai yang kedua dari hakpen jadi di sebelah sini ini kita buat single croce atau SC setelah itu buat rantai 3123 lalu lompat atau skip dua rantai 12 ini kita kita abaikan masuk di rantai yang ketiga jadi lompat 12 masuk di sebelahnya buat lagi single croce kita lompatasi 3133 lalu skip lagi dua rantai masuk di lubang yang ketiga Hai jadi disini lakukan seterusnya seperti itu 3 rantai kemudian skip 2 lubang 1, 2 lalu masuk di rantai yang ketiga nah seperti itu terus sampai di ujung rantai ini nanti kita sudah hampir sampai di ujung jadi buat lagi rantai 3 kemudian kita masuk lagi di paling ujung ini jadi skip 2 lubang ini ya 1, 2 kita skip masuk di paling ujung ini buat single crochet sehingga total kita mempunyai kelompok rantai 3 ini sebanyak 13 totalnya setelah itu sampai di ujung sini kita buat rantai 1 lalu masuk lagi di lubang yang sama di bawahnya di sisi berikutnya ya sisi yang berlawanan disini kita buat lagi single crochet kemudian kembali kemudian kembali lagi dengan cara yang sama kita buat rantai 3 kemudian skip 2 rantai atau 2 lubang ini ya kelihatan lalu di bawah sc yang kita buat sebelumnya tadi kita buat sc lagi disini nah jadi seperti ini nanti sisa benang yang menjuntai ini kita ikutkan ya jadi kita ikutkan di ketika kita membuat sc supaya dia tidak mengganggu nantinya jadi ini kita ulang lagi membuat rantai 3 kemudian di bawah sc yang kita buat disini ini langsung saja kita isi sc tapi kalau teman-teman masih kurang yakin boleh menghitung lagi jadi misalnya ini ada 2 rantai yang ada di sebelahnya ini kita tetap hitung boleh 1 2 kita skip lalu masuk di sebelahnya ini gitu juga bisa ya jadi tergantung dari nyamannya teman-teman saja ketika merajut untuk mengingat ingat langkah berikutnya itu harus seperti apa ini kita teruskan ya teman-teman jadi dengan cara yang sama rantai 3 skip 2 lubang kemudian buat sc begitu seterusnya sampai nanti di ujung nah otomatis kita juga akan memiliki 13 kelompok rantai 3 ini sampai di ujung sini nanti jadi total semua yang kita miliki baik di di kedua sisi ini nanti jumlahnya adalah 26 kelompok rantai 3 yuk mari kita lanjutkan saja sampai ke ujung nanti nah ini sudah hampir selesai sampai di ujung jadi masih dengan cara yang sama rantai 3 kemudian nah ini paling ujung disini ya disebelah sini kita buat sc setelah itu rantai 1 lalu kita slip stitch di sc yang awal kita buat tadi slip stitch disini nah ini nah ini jadi nanti penampakannya hasil sementara ya bukan penampakan ya kalau penampakan jadi seperti makhluk-makhluk astral nah ini jadi nanti hasilnya seperti ini sementara kemudian setelah itu kita melanjutkan ke baris yang berikutnya ke langkah yang berikutnya setelah kita buat slip stitch disini kita buat sc jadi setiap rantai 3 ini nanti kita isi dengan sc 1 kemudian kita isi dengan hdc juga 1 hdc lalu kita isi dengan double crochet atau dc setelah itu kembali kita buat half double crochet atau hdc lalu terakhir kita buat lagi sc nah seperti ini jadi sekali lagi di setiap rantai 3 ini kita buat sc hdc dc kemudian hdc lagi dan sc lagi ya jadi kita ulang ya sama-sama mari kita buat ini kita isi sc kemudian isi lagi dengan hdc lalu isi dengan double crochet lalu isi lagi dengan hdc kemudian ditutup lagi dengan sc nah seperti ini nah jadi nanti itu kita lakukan di setiap lubang rantai 3 sehingga nanti hasil akhirnya akan seperti ini nah ini kita lanjutkan terlebih dahulu sampai di ujung atau di kelompok yang paling terakhir di ujung sini untuk membuat atau mengisinya dengan sc hdc kemudian dc hdc lagi dan sc lagi sehingga dia akan terlihat cantik seperti ini berkelok-kelok seperti ini ya nah ini kita sudah hampir selesai untuk di sisi yang pertama nah nah ini sudah sc untuk berikutnya supaya kita bisa belok kesini nanti ya ini kita beri rantai 1 kemudian kita slip stitch lagi di sc disini kita buat cara yang sama untuk rantai 3 ini seperti sisi yang pertama tadi ya jadi kita buat sc lalu hdc setelah itu double crochet atau dc kalau sudah kita buat hdc lagi kemudian kita buat sc nah sama juga dengan sisi berikutnya sampai di ujung kita lakukan cara yang sama kita isi dengan sc kemudian hdc dc hdc lagi dan sc lagi nah teman-teman jangan bingung kalau melihat ini ini ada garis apa ini tadi adalah benang yang mencintai jadi saya ikutkan di sc setiap sc saya ikutkan nah nanti ketika kita buat atau mengisi ini dengan sc hdc dc hdc dan sc nanti kita ikutkan juga jadi kita jadi dia biar tidak kelihatan biar rapi jadi kita ikutkan seperti ini nah ini kita isi sc nah otomatis dia tidak kelihatan nah seperti ini kan dia tidak kelihatan ya untuk kalian mencintai ini nah seperti ini nah kita teruskan saja lalu hdc kemudian dc kemudian hdc lagi dan sc begitu seterusnya ya teman-teman sampai di ujung kelompok rantai disini ya nah sekarang tinggal kelompok yang terakhir sc kemudian hdc lalu double crochet lalu hdc lalu sc setelah itu lantai 1 kita slip di sc pertama ini lantai 1 kemudian tutus benang nah ini hasil akhirnya seperti ini nah ini dia sekarang kita tinggal memasang kancingnya di ujung-ujung sini sebelum kita pasang kancing rapi-rapikan terlebih dahulu kita slipkan benang-benang benang yang masih menjuntai ini atau yang tersisa ini setelah itu nanti baru kita pasang kancingnya ini dia hasil akhir dari konektor masker rajut kita jadi ini setelah kita pasang kancing di setiap ujungnya hasil akhirnya kurang lebih sekitar 20 cm lebih ya jadi 20 sampai 22 cm kalau misalnya ini terlalu panjang untuk teman-teman bisa dikurangi jadi dari rantai awalnya misalnya 36 rantai plus 2 berarti 38 atau mungkin bisa lebih dikurangi lagi kalau lebih suka lebih pendek lagi ya nah demikian teman-teman tutorial konektor masker rajut kita mudah-mudahan bisa diikuti dengan mudah ya dan bisa bermanfaat untuk teman-teman sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya sampai jumpa selamat menikmati